Cornelia Agata memiliki keseriusan terhadap kasus-kasus bullying yang tengah marak terjadi di Indonesia. Ia memiliki keinginan besar untuk bisa berperan memutuskan mata rantai kasus bullying dan kekerasan terhadap anak. Cornelia Agata mengaku ingin memiliki sebuah lembaga yang fokus mengurus masalah-masalah tersebut. Hal itu disampaikan Cornelia Agata saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Januari 2020. Jadi ini ada rencana juga. Rencana besar saya ingin membuat sebuah lembaga yang sifatnya perlindungan anak dari kekerasan. Kita baru ketemu teman-teman. Beberapa teman yang memang peduli, yang memang profesional di sana. Dan aktivis juga. Untuk minta masukan dan mungkin bisa bekerja sama gitu. Kata Cornelia Agata.